Masuk ke tahap terakhir perbehalan aku yaitu benerin Gummy Smile Hai guys welcome back with Nadine jadi hari ini kita bakal kontrol behel lagi dan hari ini aku lumayan excited karena akhirnya aku tunggu-tunggu udah tiba waktunya udah mau step terakhir dan ini waktunya aku buat benerin Gummy Smile aku Kalian yang belum tau Gummy Smile, Gummy Smile itu kalau misalnya kalian senyum terus keliatan gusinya tuh keliatan banyak banget gitu loh jadi kayak giginya turun gitu kalau sekarang nih aku nggak terkeliatan ya karena nggak candid yang aku paling keliatan tuh kalau misalnya aku candid foto foto atau direkam gitu yang apalagi kalau dari samping gitu ya keliatan banget kayak naik banget gitu loh Gummy Smile aku dan aku lumayan terganggu jadi aku pengen benerin tuh justru itu sebenarnya salah satu alasan utama aku buat pasang behel tapi ternyata nggak bisa dibenerin dari pas awal kita mau pasang behel karena kayak kalau misalnya mau benerin Gummy Smile tuh kita harus benerin dulu semua struktur giginya dan urutan giginya kayak dirapihin biar posisinya bener dulu baru abis itu kita baru bisa masuk ke benerin Gummy Smile nya jadinya makanya Gummy Smile tuh prosesnya di terakhir jadi kalau misalnya Gummy Smile aku udah beres ini sudah selesai berbehalan aku ya semoga ya terakhir sih waktu itu aku pernah nanya ke dokter aku kalau misalnya benerin Gummy Smile ini berapa lama prosesnya dokter aku sih bilang waktu itu kayak sekitar 4 bulanan tapi aku ada plan buat pindah dokter nggak pindah dokter sih maksudnya kayak pindah ke luar kota dan karena aku nggak mau pindah dokter jadinya aku bakal datang ke dokter ini tuh kayak mungkin 2-3 bulan sekali karena aku baru bisa balik kesini sekitar segitu jadinya mungkin akan lebih lama atau enggak kita lihat aja nanti kita tanya juga ke dokternya nah gimana sih proses buat benerin Gummy Smile yang tadi aku bilang jadi sekarang ini aku lagi pakai namanya mini-screw mini-screw itu kalau misalkan belum tahu mini-screw itu kayak baut-baut gitu yang kayak tau nggak sih baut cukang bangunan gitu yang kayak paku tapi ada ulir-ulirnya jadi kayak diputer gitu pakai obeng nah aku itu pakai kayak gitu tapi digusi aku ya jadi bukan di gigi bukan behel tapi digusi ditaroknya kalau besok kan di gigi ya kayak gini bracket itu tapi ini tuh ditarok di atas nih aku sekarang lagi pakai 2 di sini nih aku bisa pegang nih kalau di luar kerasa dia di sini bener-bener kayak di bawah hidung dia tinggi banget kan sebenernya nih sebenarnya aku udah pakai mini-screw itu udah dari lama tapi dia kayak bisa dipakai buat peruntukan yang lain-lain juga jadi buat ngegeser rahang aku atau gigi-gigi aku jadi bisa juga dipakai si mini-screwnya dan sekarang dia udah dipindahin beberapa kali udah pernah dipindahin dan sekarang pas dipindahin dia lagi dipakai buat mau gamismelnya ini sebelumnya aku pernah pasang di sini dia pernah di sini terus abis itu pernah dipindah satu-satu pindah 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 pokoknya sekarang pokoknya dia dipindah terus sekarang ditaroknya di sini nih bagian sini dan biasanya tuh kadang ada yang sakit atau mengganggu gitu ya jadi pertama tuh pasti sakit pas seminggu awal setelah kita pasang itu pasti sakit pasang mini-screw itu tapi setelah itu sih kayak kadang sakit kadang enggak yang di bulan ini setelah dipasang nih lumayan enggak sakit sih kayak enggak ngeganggu banget cuma sakitnya itu dia bikin aku sariawan bisa bikin sakit di gusinya atau sakit di kulit yang nempel ke mini-screwnya jadi kayak kulit luar di kulit pipi gini aku karena pasang sini itu kan tinggi gini banget ya jadi kayaknya dia tuh nempel ini kan kayak anggap lah ini gusi ini gusi aku gitu terus ini gigi gusi terus ini kan mini-screw di sini ditanepin gini terus abis itu ini kulit mulut aku nih kayak kulit sini kulit ini terus jadi tuh karena dia di atas banget jadi itu tuh kayak nempel banget akhirnya kulit aku tuh sariawan dan sariawannya kalian tahu nggak sih kalau sariawan itu kan biasanya ini kulit terus abis itu nonjol gitu kan itu namanya sariawan tapi kalau misalnya yang ini sariawannya agak aneh bentuknya karena di depannya ada mini-screw kayak gini jadi sariawannya tuh kayak nonjol tapi di tonjolannya itu nekuk juga ke dalam gini jadi kayak kalian tahu nggak sih kayak kalau misalnya kalian punya slime terus kalian tusuk jari gitu kan jadi kayak ada bola eh bukan bola kayak kayak ada pattern bekas kalian nusuk gitu kan jadi kayak gitu sariawan aku tuh kayak mendelop abis itu jadi kayak ini sih mini-screwnya tuh kayak nusuk terus kayak si kulit mulut aku sama sariawannya tuh kayak menyelimuti gitu loh jadi kayak aku kalau misalnya mau mindahin gini kalau misalnya aku pegang gitu jadi kayak harus aku congkel gitu jadi kayak dikeluarin bener-bener kayak aneh sih dan terasa agak aneh jadi aku juga sering banget pakein wax wax itu kayak lilin gitu yang biasanya buat ini buat draket tapi aku pasang di mini-screw jadi biar yang penting si mini-screw ini nggak masuk ke kulit aku gitu jadi ya udah dia ada barrier gitu jadi biar kayak gini ada kayak nonjol gitu sih kalau disini kalau lagi pake waxnya sebelum kita kontrol seperti biasa aku bakal nunjukin dulu gigi aku beforenya untuk gigi aku sekarang terasa aman-aman aja nih kayak gini nggak ada permasalahan yang berarti nih BTW aku pas bulan lalu itu aku pasang warnanya dua warnanya yang sangat mirip jadi satu silver sama satu abu-abu nih atasnya silver kalau hanya abu-abu gitu jadi kayak yang atas glossy silvernya ada metaliknya kalau yang bawah enggak dan yang aku rasa itu emang warnanya mirip pas awal tapi setelah sebulan ini itu dia kayak kerasa ini lebih berubah warna sih yang atas tuh jadi kayak ada hint goldnya gitu sedangkan yang bawah itu sempat dia berubah warna kalau misalnya kita habis makan tapi setelah skatiki berapa lama tuh dia balik lagi jadi kayak yang bawah tuh nggak terlalu berubah tapi overall aku suka sih warnanya ini mungkin aku bakal tanya lebih banyak tentang yang harus kontrol nggak bisa sebelum sekali ya karena kalau kontrol itu kan emang wajibnya sebelum sekali karena kalau misalnya kita pakai karet karet ini itu katanya kan kayak kalau udah sebulan tuh dia udah nggak bekerja nanti malah gigi kita malah bergeraknya nggak beraturan karena udah nggak dipegang lagi sama si karet itu terus terakhir sih si dokter aku bilang kalau misalnya emang kita mau yang dua bulan karena aku udah pernah diskusi sama dokter aku terus dia bilang katanya oke bisa nggak apa-apa tapi nanti bakal dikasih pengganti karetnya itu dikasih kayak kawat gitu jadi biar dia bikin pergerakannya itu nggak secepat kalau misalnya nggak pakai gitu jadi kayak ditahan gitu loh biar nggak terlalu cepet banget movingnya jadi kayak biar diatur selama dua bulan itu geraknya seperti kayak kalau satu bulan aja gitu jadi ada yang ngontrol nanti aku bakal tanya-tanya lagi ke dokternya dan sekarang aku bakal berangkat dulu ke dokternya wish me luck oh ya dok tapi aku itu yang waktu itu aku cerita mau ke luar kota gitu kapan eh minggu depan sih Oke jadi itu gimana kira-kira kayak apa yang dikasih kawo gitu ya waktu itu ketanya iya tunggu dulu tapi mau ditarik ya iya oke kalau gitu aku ikat ya pelg yang bawah kan udah kelar ya yang bawah aku ikat semua ditai delapan kalau kita bilang ya diikat angka delapan semua cuma nanti ini ini yang atasnya kan kalau 2 bulan 3 bulan sekali kan kelamaan tuh nanti aku ajarin cara ganti karetnya ya jadi aku ganti sendiri ya iya it's easy cuman ganti karetnya dong kalau kawat yang lain-lain kan dikawati nggak dikasih karet begini gitu jadi ini kan diikat semua jadi cuman ganti yang ini ke sini aja oh jadi yang ini karetnya nggak pakai karet pakai kawat semua oh sama sekali nggak pakai karet nggak pakai karet nggak pakai karet semua jadi udah diikat kan jadi kan kita cuman tinggal naik ngegambis malinya doang nih detailnya cuman itu doang berarti ini bener-bener semuanya udah beres kecuali ditinggal naikin doang gitu ya terus nanti itu karetnya gimana tuh maksudnya aku ganti sendiri jadi nggak perlu kesini lagi apa gimana ya enggak maksudnya kalau kan mbak tetep kontrol kesini gitu makanya kan takutnya kan mbak lama nggak kesini nanti kita jadi durasi waktu treatmentnya jadi lama dong sayang gitu maksudnya kawat apa sih karet ini kan dia durasi pemakaian ini kan cuma 3 minggu itu sebenernya 3 minggu 4 minggu gitu kan ke 4 minggu nggak bisa kontrol kan sayang tuh satu waktu gitu mbak ganti sekali-sekali lalu balik sini kan 2-3 bulan ke sini masih ya berarti kalau maksimal boleh berapa lama kesini dua puluhan atau tiga bulan tiga bulan bisa tiga bulan nggak apa-apa yang penting setiap sebulan aku ganti karetnya gitu ya ya nanti aku ajarin oke itu nggak apa-apa yang dilakukan sendiri itu tidak merusak yang lain-lain gitu hai 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 tadi sekarang enggak milih warna kadang lagi enggak usah di warna enggak-enggak nanti ya efeknya begitu di naik ini kan coba gigit mbak-bak gigit biasa kita gigit kenceng yang kuat ya ini kan nutup ya giginya ya ini kan nutup ya maksudnya ini dengan ini kan ini ya nanti begitu naik dia akan open sedikit oke memang begitu efeknya kalau nanti aku tarik lagi ke belakang nanti dipenerin lagi gitu gitu aja terus jadi naik tutup naik tutup sampai dapat yang kita mau ya dia kira-kira bisa naik berapa banyak dok itu tergantung orangnya masih masih sih tergantung si badannya nerimanya gimana harusnya sih kalau mbak sih harusnya sih cepet ya karena kemarin pengalaman based on experience yang ngarik kesini ya lumayan enggak terlalu lama itu jadi reperal retainer tuh kayak gini bentuknya kayak gini ya Oh jadi ada kawatnya di depan jadi dia nih ngebungkus semua bagian itu atas bawah atas bawah tapi ininya kan enggak enggak terbungkus ya ya jadi gigitannya masih bagus itu yang apa yang hauli itu hauli beda kalau hauli nggak nyaman di graham di gigi grahamnya kalau hauli itu nah kalau hauli kayak gini Oh cuma depannya sama hauli itu kayak gitu jadi kalau yang ini setiap ini semua gigi ah Hai aku udah beres dan tadi lumayan banyak sih yang berbeda dari yang aku perkirakan jadi kalau kalian lihat ini gigi aku warnanya kayak gini tapi ini tuh bukan aku pilih warna karet silver atau abu lagi tapi nih bener-bener ga ada karetnya nih lihat ini full besi semua jadi itu kayak dikasihin kawat-kawat yang gini gawatnya digini-giniin abis itu di satu-satu semua jadi nih kayak pengganti karet power chain gitu tapi ini pakai yang lebih kuat lagi pakai kawat doang sini ada nih karet elastik juga yang bentuknya kayak gini ini bakal aku lepas dulu nanti aku ceritain berikutnya ya karena aku susah ngomong kalau pakai kayak gini Hai agak pegel ya udah lama aku nggak pakai karet elastik jadi belum biasa lagi sih bener loh kayak udah mungkin tiga bulanan aku udah nggak pakai elastik lagi jadi tadi ada lumayan banyak hal sih yang dibahas sama dokternya dan aku sampai sekarang bingung aku harus cerita mulai dari mana lagi mungkin mulai dari ini dulu ya tadi yang kawat semua full ini nih kayak gini nih sekarang mungkin kalian bisa lebih lihat kalau ini bener-bener kawat aja setelah aku cabut takutnya tadi bener-bener nggak ada karetnya sama sekali kawat aja dan ini tuh Oh ya sebelumnya kan aku juga tadi bilang kalau misalnya si kawat ini tuh gunanya biar kalau misalkan aku kontrolnya dua bulan sekali itu tapi biar geraknya tuh nggak semaksimal kalau misalnya satu bulan sekali kontrol jadi kayak biar memperlambat gitu tapi ternyata aku diingat-ingat lagi memang itu adalah info yang aku dapetin waktu aku tanya udah beberapa bulan lalu dimana gigi aku tuh belum selesai digeser-gesernya jadi emang kayak gitu terus sekarang ternyata ini gunanya yang kawat ini tuh emang jadi gigi aku tuh udah selesai bener-bener tinggal dinaikin aja tapi sisanya semua tuh udah beres jadi tinggal dikunci lah jadi sekarang si kawat ini gunanya buat ngunci gigi aku biar nggak kemana-mana lagi jadi udah nggak pakai geser-geser lagi jadi bukan untuk memperlambat tapi emang biar giem selamanya disitu nih aku kayaknya nggak tahu baru pertama sini atau aku nggak memperhatikan karena ini tuh bener-bener kawatnya aku pernah dipakaiin kawat sih tapi kawat itu kayak yang diginiin gitu-gitu gituin terus kalau nggak salah tetap dipakaiin power chain lagi di atasnya gitu atau power O gitu tapi ini tuh mungkin karena nggak dipakaiin karet sama sekali jadi itu tadi kayak lumayan lama prosesnya memasang si kawat ini jadi nggak cuma yang pasang satu kawat panjang terus di melingkar-melingkar gitu abis itu juga ada kawat individual yang kecil-kecil gitu dipasangnya di kayak per satu gigi itu dipasangin semua jadi kayak kawatnya digini dipasang abis itu diputer-puter-puter dikencengin abis itu digituin gituin dan pas pasangnya lumayan agak pegel sih aku karena kayak capek mengap terus abis itu kayak lumayan lama dibanding aku pasang karet power chain itu prosesnya lama sih jadi kayak kembali mengingat waktu baru pertama pasang behel yang emang lama gitu tuh oh ya aku juga tadi sempat dibersihin giginya kayak mungkin sekeling atau enggak ya karena kan sebelumnya aku pakenya kayak lumayan banyak gigi udah diporce terus emang ada di kawatnya gitu terus emang jadi susah gitu buat membersihkan gigi yang maksimal terus aku tuh sempet kayak ada kuning-kuning gitu kayak aku nggak tahu siapa kayak tukaran gigi atau bukan itu tuh kayak kalian tahu kan kalau misalnya pasang bracket bawahnya suka ada sisa lemnya kan nah itu tuh jadi kuning gitu dan aku udah berusaha sikat pakai butler kayak gitu pakai floss itu tuh nggak bisa ilang sampai tadi aku tanya ke dokterku dok ini tuh kira-kira kenapa ya kayak pakai karang gigi gitu ternyata enggak sih itu untungnya belum jadi karang gigi jadi tadi tuh di scaling aku nggak tahu tuh scaling apa nggak pokoknya yang kayak di drill gitu habis itu dibersihin jadi sekarang udah ilang udah bersih sih jadi kayak coba kita cek dulu udah much better sih soalnya aku takut yang kayak ada apa yellow spot kayak gitu biasanya tapi biasanya itu juga nanti pas lepas behel itu bisa diilangin gitu tapi sekarang kan kalau misalnya tetep ada sekarang celek ya terus tadi dibersihin dan lumayan berkurang banyak sih Wow jadi aku baru betulnya aku baru melihat dari dekat ini bahwa ternyata kalau misalnya nggak pakai karet ini gigi aku keliatan kayak plong banget ya apalagi yang depan ini depan ini bener-bener kayak kosong banget nggak biasa aku melihatnya karena biasanya full banget kan gigi aku dengan warna-warni gitu terus setelah itu aku mulai dipasangin yang mini screwnya dikasih karet tadi buat benerin gamish mailnya dan ini kalian mau lihat nggak jadi kayak gini ya Hai jadi di mini screw aku itu dikasih karet nyambung ke ini rekernya dan satu satu mini screwnya dipasang karetnya dua jadi satu gini sama satu gini itu jadi kayak biar double lebih kuat gitu ya ya akhirnya kita sudah memasuki proses gamish mail di beresin aku lumayan excited dan aku sempat tanya juga tadi berapa lama nih kira-kira dan katanya kalau misalnya dengan mempertimbangkan aku yang pindah keluar kota ini yang cuma bisa kontrol mungkin dua atau tiga bulan sekali itu mungkin masih kira-kira 6 bulanan lagi sih karena ya katanya emang kalau misalnya narik gamish mail tuh emang prosesnya agak lama jadi ya udah terus tadi juga kayak dokter itu sempat bingung kayak apakah mau diajarin aku buat pas ganti sih ini power chain yang nyambung ke ke mini screw aku tuh apakah mau diajarin aja biar nanti aku disana bisa ganti sendiri nggak perlu repot gitu ya tapi ternyata susah katanya terus abis itu dokternya mikir-mikir lagi diganti jadi ya udah pasang si ini kan power chain yang karet yang nyambung ke mini screw tuh ya udah ganti jangan pakai power chain tapi pakai itu aja pakai karet elastik yang kayak gini nih namanya karet elastik yang biasanya dipasang buat narik-narik gitu ya dipasang ke bracket yang tadi juga kepake terus katanya gimana kalau misalnya si ini karet yang power chain ini diambung ke mini screw ini diganti pakai aja jadi aku bisa ganti sendiri kalau misalnya yang karet power chain ganti yang mini screw tadi itu aku perlu lakuin sekali aja jadi kayak tiap bulan aku ganti terus nanti baru aku kontrol behel balik kesini lagi ke Bogor baru nanti dibenerin lagi gitu tapi karena repot ya kayaknya susah masangnya jadi aku disarankan tadi pakai ini aja jadi si karet ini tuh nih karet bulat ini kan bentuknya bulat gini ya bulat kayak gini ntar dimasukin ke sini terus abis itu ditarik gitu karena ini kekuatannya nggak terlalu maksimal jadi aku disuruh diganti tiap 8 jam aku harus pasang mini screwnya tapi abis itu pas udah diajarin aku cara pakenya terus aku udah dicoba terus dokternya tuh ngeliat lagi kayak tapi kurang kuat ya nariknya jadi nggak usah deh nggak jadi akhirnya dipikir-pikir lagi ya kayak nggak usah deh nggak usah ngajarin lagi biar nanti aku dateng aja kontrol jadi ya ini selama dua atau tiga bulan ini si karet power chain ini nggak diganti nanti digantinya kalau misalnya aku udah balik kesinin dulu untuk elasteknya ini aku sekarang lagi pakein yang meneti heavy ini yang biru meneti ini harganya Rp50.000 ya jadi kalau misalnya dapat ini ditambah Rp50.000 harga kontrol behelnya aku juga sebenarnya bahas tentang retainer sama gigi palsu juga sih tadi sama dokternya tapi mungkin itu aku bakal bikin videonya sendiri aja jadi part 2 dari kontrol behel yang ini jadi jangan lupa subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan kalau aku udah upload videonya kalau kalian perhatikan ini aku dari awal video sampai aku sekarang udah selesai kontrol tuh aku bener-bener masih semangat gitu ya karena nggak kayak biasanya yang aku kalau misalnya awal mula video tuh aku semangat lama-lama aku udah menahan tangis gitu karena hari ini aku emang nggak sakit bener-bener nggak sakit sama sekali jadi aku bener-bener grateful sih aku jadi bisa move dengan tenang karena aku minggu depan berangkatnya tapi aku sengaja nggak mau mepet kontrol behelnya biar jaga-jaga kalau misalnya takut terjadi sesuatu kayak mungkin kayak minus aku goyang terus harus dilepas lagi pasang lagi itu kan ribet ya jadi aku merencanakan jangan mau mepet kontrolnya dan kayak ternyata kalau misalnya mau pindah kota itu kalian nggak perlu ganti dokter kalau misalnya kalian emang udah nyaman itu aku juga bersyukur sih karena aku udah nyaman sama dokterku yang sekarang dan dokter aku juga supportive ya menjelaskan dengan baik kalau kalian juga mau pindah kota atau pindah dokter kalian coba komen aja di bawah nanti siapa tahu ada yang ngalamin sama dan kita bisa sharing-sharing di komen so that's all for today jangan lupa subscribe dan kalau misalnya kalian belum nonton video-video aku yang kontrol behel aku sering banget bikin video tentang aku kontrol behel pokoknya dari aku sebelum pasang itu aku udah bikin vlognya jadi kalau misalnya kalian baru mau pasang behel atau kalian mau tau kayak gimana sih kontrol behel tiap bulannya dan trouble-nya apa aja siapa tahu kalian juga ngalamin yang sama karena kalau misalkan punya suatu masalah tentang behel kalian nonton aja video aku kemungkinan kalian bisa nemu jawabannya di playlist aku disini ini playlist aku tentang gracious journey aku karena aku bahas banyak banget karena aku permasalahan pasang behel nih banyak banget dan semuanya aku bahas disini so that's all for today thank you for watching and see you next time bye bye